Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berang dengan negara Israel yang luar biasa Banyaknya korban luka-luka dan banyaknya korban yang meninggal dunia Semoga yang meninggal Allah berikan fahla syahid Syahid dunia wala akhirat Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyimak atau menonton Atau bisa dikatakan reaction Salah satu video daripada Chanel Youtube Muhammad Hussein Gaza Beliau merupakan salah satu jurnalis kita orang Indonesia Yang tinggal dan hidup di Gaza, Palestina Ini di salah satu video beliau Nanti insya Allah akan saya cantumkan link videonya di deskripsi Jadi judul video ini adalah pesan terakhir dari Gaza Video ini di upload 4 hari yang lalu Ayo kita coba nonton sama-sama Apa pesan terakhir daripada Gaza Oke, langsung kita coba reaction videonya Dari 2012 Baiklah, saya ingin menyampaikan kalau ini pesan terakhir saya Maka saya ingin kalian dengar baik-baik Teman-teman saya doakan saya lagi dalam proses Ini kita lihat Baliau sedang dalam proses evakuasi Ya ini kita sudah masuk ke hari ke-6 teman-teman Sudah 1.200 lebih Harga Gaza yang syahid Sementara Hari ke-6 Sudah 1.200 lebih yang syahid Dan dalahnya teman-teman Kita sudah menampok total internet mati Kemudian listrik juga sudah mulai putus Sebagian besar Listrik semakin Menipis karena Zionish ini men-target Gudang-gudang logistik di Gaza Dan men-target sejumlah Pabrik-pabrik pengolahan makanan Makanan pokok Seperti gandum dan sebagainya Ini jelas ada indikasi bahwa mereka sedang melakukan genosida Terhadap rungka Gaza Mereka membantai warga sipil Anak-anak dan wanita Dan mereka berusaha Membuat Gaza ini mati kelaparan juga Dengan memangkas Habis pasokan logistik Dan menghancurkan Mudah-mudahan logistik Kita lihat teman-teman Ini suasana antrian Di salah satu toko roti Bukan toko roti ya Toko roti dan toko swalayan Karena memang logistik ini semakin tipis Kita bisa lihat Warga juga sudah Semakin Ya tumpah ruah Karena ini diperkirakan Agresinya akan sangat panjang Dan teman-teman Sekali lagi saya ingatkan bahwa Kehancuran dalam 6 hari terakhir ini Ini sudah Menebihi 4 perang sebelumnya Kalau 4 perang itu digabung 4 agresi itu digabung Semua kehancurannya Itu masih kalah dengan kehancuran saat ini Masih menurut 6 hari Itu menurut Menurut Statistik yang saya dengar itu Sebesar 130% Lebih besar Kalau kita lihat Ini juga Kelangkaan gas Kelangkaan gas Kehancuran 4 tahun perang sebelumnya Jadi dibanding dengan 6 hari yang Sekarang ini Lebih besar Dampak Perusakannya Daripada Tahun-tahun yang lalu Dan teman-teman Saya saksikan terus ya Bahwa Korban sejauh ini Menyukes Adalah Wanita dan anak-anak Jadi genosida Ini kita lihat Bagaimana Keluarga juga Sedang Terus Memungsi Sejauh mungkin Ketempat Yang mereka Anggap Lebih aman Biasanya Pengusian ini Akan Berujung Di Sekolah-sekolahan Dior BPP Kita akan Memasuk Kehid Abaya yang Bener-bener Hancur Lihat Teman-teman Kanan kiri Ini Udah seperti Tinggal kuing-puing bangunan Ini adalah Rumah keluarga dan perkataan pengontoran Dan ini salah satu gedung Kementerian Agama Sebelah kiri saya Kita lihat Lihat benar-benar Pengobongan secara masif Kita masih ada Berada di tempat jantung kota Gaza Kita lihat penghancurannya teman-teman Jadi disini banyak Surah di korban-korban Yang syahid Teman-teman saya sudah 12 tahun tinggal di Gaza Sejak berusulah Saya sudah merasakan Berbagai agresi Tahun tahun 2012 2014 2021 Namun jujur Tidak pernah saya melihat yang setarah Agresi keinginan Maka saya Ingin menyampaikan Kalau ini pesan terakhir saya Maka saya ingin kalian dengar baik-baik Teman-teman Saya tidak takut Kalau harus mati Dan orang seorang muslim tidak boleh takut Yang penting bagaimana kita mempersiapkan Sebelum mati Tidak ada jaminan Kita bisa hidup Atau kita bisa mati Dimana betul ada apinya Tidak hidup di midan perang Tidak menjamin kita mati Hidup di atas kasur Tidak menjamin kita akan terus Tapi saya ingin Tegangkan Satu-atunya Apa yang terjadi dengan Pagestina ini Saya tidak mau kita memandangnya Sebagai Sebuah konflik semata Konflik manusia Tapi diberi itu Bukti membaju umat muslim Tidak ada kewajiban kita Jangan Pernah kita Membantu Palestina Atas dasar-dasar kesehatan Atas dasar-dasar ibarat Karena Palestina Masjidin Aqsa Baitunatis itu membutuhkan Lebih dari seputar kesehatan Bantulah Palestina Dengan Prinsip Bahwa ini adalah sebuah kewajiban Bertahun-tahun Negara Palestina Sendirian memperjuangkan Negeri Peranabi Betul Maqdis Tempat Israel Miroj Memperjuangkan dengan Darah dan nyawa mereka Masjidin Aqsa Sementara dunia bungkang Bakas Tetang-tetangan mereka Malah normalisasi Berdamai dengan Israel Bantu Palestina Karena itu sudah perintah Al-Quran dan Sunnah Jangan biarkan Negeri Palestina Sendirian memikul beban ini Karena Ini juga kewajiban kita semua Majidin Aqsa Itu masjid kita semua Yang wajib kita bertanggap Sekali lagi teman-teman Jangan bantu Palestina Atas dasar kasihan Atas dasar ibarat Jangan Bantu mereka Karena itu kewajiban kita Jangan melihat Keluarga Palestina Sebagai orang-orang fakir Meskinya membutuhkan tangan kita Bantu mereka Karena mereka adalah Orang-orang terhormat Yang sedang memperjuangkan Kehormatan kita Dengan darah dan menyenyawa mereka Sudah selesai Berhenti Hentikan rasa abai ini Hentikan Jangan sampai teman-teman Setelah pertempuran usai Kita semua meninggalkan Palestina Kita anggap bahwa perang sudah usai Konflik ini tidak akan selesai Sebelum penjajahan itu Berakhir Jadi jangan pernah kita menutup mata kita Sebelum penjajahan itu berakhir Jangan pernah kita istirahat Sebelum menjadi doa Aqsa itu bebas Mereka tidak tidur Mereka tidak istirahat Mereka tidak diam Mereka tidak Santai-santai Sebelum Palestina Memperjuangkan Aqsa bisa kembali Dengan kepaduan Islam Tanamkan ini di Kepala kita Tanamkan ini di hati Anak-anak kita Bukan kita yang butuhkan Palestina Bukan Palestina yang butuhkan kita Kita yang butuhkan Warga Palestina Karena mereka yang sekarang Sedang memperjuangkan Kehormatan kita Umat Islam Dengan putara dan dengan nyawa mereka Kita lagi Kita lagi tidur di rumah Kita kalian di Indonesia Di Malaysia Di mana kita berada Kalian sedang tidur di rumah Minyak Sementara mereka disini berteriak Mari kita akhiri Ketujuan bangunan kita Mari kita akhiri Kerasnya hati kita Kita akhiri Abainya kita Saatnya kita membuka mata Jangan mengandalkan siapapun Jangan bertanya Kemana dengan negara Arab Kemana dengan negara teluk Jangan Itu bukan urusan kita Tapi urusan kita adalah Dimana kita Satu Warga Palestina Selagi butuhkan kita Semoga pusat ini Sampai ke kalian semua Dan Yakinlah bahwa Ini akan berakhir Suka tidak suka Dengan tanpa kita Palestina pasti merdeka Suka tidak suka Dengan tanpa kalian Majid diaksa Pasti terbebas Itu jadi Allah Namun pertanyaannya adalah Dimana saat itu terjadi Dimana kita ketika itu tercapai Apakah kita Ada dalam Barisan orang-orang yang Menonton dari jauh Tanpa ada kontribusi Hanya menangis Tanpa adanya peran Atau kita berada Bahkan malah Di barisan musuh Yang tanpa terasa kita Menusut Palestina dari belakang Menghina para pejuang Palestina Memfitnah mereka sebagai Atik-atik Zionis Namun Atau kita memilih untuk Menjadi dalam barisan Bebasan beritunatis Dengan apapun Tidak haruskan kegazan Dengan materi Dengan informasi Dengan tegak maupun yang kita bisa Yang penting Harus ada peran Dalam diri kita Untuk perjuangan Better not least Dan Palestina Demikian Saya Muhammad Hussein Dikata Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hussein Gaza Salah satu jurnalis Pangsa Indonesia Yang tinggal di Gaza Dari tahun 2012 Yang Masya Allah Pemberbadanannya luar biasa Semoga Allah Berikan Allah Berikan perlindungan Untuk beliau Dan seluruh Masyarakat Indonesia Yang disana Teman-teman semua Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hussein Gaza Tadi Menjaga Baitul Maqtis Bukan cuma kewajiban Bagi Masyarakat penduduk Palestina semata tapi menjaga Baitul Muqtis adalah kewajiban kita semua akan tetapi dalam hal ini kita sebagai umat muslim mungkin banyak perasaan dari berbagai tempat negara yang berbeda-beda seharusnya kita umat muslim yang bersatu untuk memperjuangkan keamanan Baitul Muqtis itu sendiri dan sesuai dengan janji Allah bahawa insyaAllah Palestina akan merdeka dan teman-teman semua yang dimuliakan Allah inna balmu'minuna ikhwah sesungguhnya mu'min itu bersaudara kita dengan masyarakat Palestina itu bersaudara bahkan persaudaraan kita itu lebih besar, kenapa? karena persaudaraan kita merupakan persaudaraan seagama maka di dalam Islam ketika salah satu daripada saudara kita sakit maka kita pun akan merasakan sakitnya al-mu'min kal jasadil wahid mu'min itu sebagaimana laksana satu tubuh ketika tangan sakit semua tubuh semua anggota tubuh ikut merasakan ketika kaki terluka semua anggota tubuh ikut merasakan begitu pun kita dengan masyarakat Palestina kita sesama muslim ketika masyarakat Palestina di bombardir siang dan malam yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat di video view tadi masya Allah seharusnya menjaga Palestina itu bukan cuma kewajiban bagi masyarakat Palestina tapi menjaga kesucian kemakmuran Palestina itu adalah kewajiban bagi kita semua umat muslim kenapa? karena Palestina adalah tanah suci Palestina adalah tempat dilahirkannya para nabi dan terlebih Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang diagung-agungkan di dalam Islam yang dimana ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra' dan Mi'raj Rasulullah salat Rasulullah singgah Masjid Al-Aqsa dan sesuai dengan janji Allah pada akhirnya Al-Aqsa pasti akan merdeka Palestina pasti akan merdeka dan kita semua menantikan hal itu semua dan semoga Allah berikan fahala syahid kepada seluruh saudara-saudara kita maka dalam hal ini saya mengajak kepada teman-teman semua mari kita senantiasa berdoa senantiasa memberikan konstribusi baik dalam berupa materi dan lain sebagainya untuk mendukung untuk selalu mendukung kemerdekaan saudara kita yang ada di Palestina InsyaAllah bertemu kembali di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh